Yo, what up guys! Jadi selamat datang dan selamat datang Selamat datang dan selamat datang Oke Selamat datang di episode kedua Dari Romance of 3 Ding Dongs Seperti yang kalian tau Ding Dong pertama sudah gue dapatkan Dan sudah gue pegang tangan gue Kalian bisa lihat di kaca nih Waduh Cakep banget ya Sekarang gue mau cari Ding Dong kedua Yaitu adalah Videographer Jadi gue butuh Orang untuk mengendalikan kamera ini Gue butuh orang untuk Mengontrol Dan menggunakan Dan mengamunisikan Apa sih Ya anyway Jadi gue bakal nyari sekarang Seperti yang kalian tau Gue ada post di Instagram Gue ada instastory berkali-kali Gue ada kayak sebarin juga ke temen-temen gue Guys Kalau misalnya ada videograf rencana kerjaan Oper ke gue Suruh kirim portfolio ke gue Dan email sudah gue terima semua Dan emailnya satu-satu tuh gue yang cek sendiri Maksudnya gue udah cek sebagian Tapi setelah gue pikirkan Kan gue mau cari videographer Ada baiknya Gue tuh ngeceknya tuh bareng Sama temen gue Yang memang mengerti bidang videografi Memang bagusnya tuh sama sinematographer langsung Maka karena itu Gue sekarang sudah berada di Apartemennya videographer tersebut Jadi ini tuh apartemennya Andi Garcia Jadi cerita Andi tuh baru pindah ke apartemen baru dan pas banget Jadi pas banget gue sekalian main Dan juga sekalian shooting buat ini Jadi gue udah setting dari laptop Ke monitor Jadi gue bakal Bisa dibilang gue bakal lihat Semua email kalian satu-satu Bakal gue rekam Reaksi kita dalam menontonnya Oke Jadi ya Inilah reaksi Pure life semuanya Tanpa rekayasa ya? Iya tanpa rekayasa Trangnya gak dibuat-buat ya? Enggak dong Oke Jadi langsung aja Bakal gue taruh disini Oke Jadi kamera bakal gue taruh disitu Dan sekarang kita bakal lihat Emailnya di depan kita Kan ada layar TV Kita bakal lihat live sekarang Oke Jadi sekarang kita coba ketik ini aja ya X, Y, Z Jadi biar lebih gampang Pencariannya kan Samjiknya X, Y, Z kan? Oke Oke Ini cuma segini? Cuma segini nih Banyak sih Lu main, lu main Ini banyak sih, ini banyak sih Oh ini lu terlalu sebanyak Iya, oke lah Buka aja dari awal Yang mana? Dari paling bawah Yang kita lihat ya ke silpa Oh iya kita lihat Jadi ini rangka pencarian videographer kan? Iya, benar Videographer Buat bikin prank lu Iya Hai, Kak David Nice to meet you I won Smile Iya Eh enggak, I won Bukan semuanya Fran- Fran Because I'm cute Like a little chick uwu Oke So, berarti gue Gue cari videographer deh Oke, tunggu sebentar Gue gak begitu pro kayak orang-orang Karena gue belajar sendiri Gue gak pernah lihat tutorial gitu Kalau lihat Ya gue juga aneh Tar So Gue belajar dari diri sendiri aja I hope you accept me Tangso Dari Tangso Namanya Tangso Namanya Tangso Namanya Tanggerang Selatan Guys, jadi Jadi gini nih Melihat Gue kayak udah lihat sekilas Banyak-banyak gitu Bukan lihat sekilas nih Semuanya udah gue baca kan Tapi ini gue sekarang Mau lihat bersama Andi Karena-kenapa Karena gue tau Andi tuh kan lebih Apa ya Matanya bisa lebih Melihat videographer lah Beda sama gue Karena Andi adalah videographer Dan gue bukan Jadi ini jatohnya sebenarnya Bukannya kayak Kok lu ngetahuin-netahuin CV sih Kok lu ngetahuin daftari buah hidup Kok lu ngetahuin-netahuin Cara orang apply kerja Ini bukan ngetahuin sebenarnya Tapi ini kita kayak apa ya Memberitahu siapa tau Kalau kalian mau apply Iya Itu propernya gimana Iya propernya tuh gimana Ini sebenarnya kita itu kayak Mau menunjukin Hal-hal yang gak boleh kalian lakuin Kalau kalian nge-apply sebenarnya Jadi Ini sebenarnya gue stress dari kemarin Nyari videographer Yang masuk 90% kayak gini semua Next kita next lah Next lah next 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 Ani nih Bagus nih Ada perkenalan Perkenalan Terus dia ada dia Dia pake apa Nah ini bagus Terus dia ada yang Ini Testimony Testimony Ini bisa dibilang Meskipun kayak Apa ya Meskipun gak Gak rapih-rapih banget Tapi proper Yang dibutuhkan tuh ada Kayak apa ya Nah perkenalan nama Habis itu lu pake program apa Habis itu Harusnya biasa sebutin gak sih Lu punya gear apa aja Iya boleh Boleh kan Buat nama-namain Gear apa aja Sama kayak portfolio Nah Paling penting portfolio Paling penting tuh sebenarnya portfolio Sebenarnya kalau lu mosong Ngom kan namanya lu videographer Ya lu kirimnya 10 portfolio Lu tuh saya Ya hi nama saya David Berikut portfolio saya Udah aman sebenarnya Gak perlu gear bagus Tapi gak ada portfolio Sama aja Apa ya Dari contoh-contoh yang benar itu Semuanya Baru kayak gue pisahin Ini yang benar nih Gue pisahin ini yang benar Habis itu baru Dari yang benarnya Baru gue pilih lagi satu Ntar Kalau bisa Kasih portfolio yang cuma satu Bingung Iya kasih portfolio beberapa Sebenarnya lu mau kasih kayak Instagram lu aja Gak apa-apa Asal Instagram lu penuh dengan video Isinya Oke Ini sekarang next ya Next Sebagai info yang saya lihat Di story mas David Saya mengirikan CV sebagai break Siap Dia fotonya Pakai tripod di belakang Dia fotonya bawa tripod Gak ada belakang Fotonya gini Pas balik ada muka Iya pas balik matanya 5 gitu Tapi dia ada pengalaman kerja Kameramen, director, conceptor Conceptor Pada bekerja di studio foto 8 bulan Kemampuan, kameramen, video editing, MV directed MV directed Mungkin MV director kali Director mungkin ya Conceptor film Oke Ini kita skip Kita skip Gini loh Gue bukannya Mendiskreditkan kalian Atau gimana Gue yakin Gue percaya Kalau misalkan kalian tulis Gue nih cinema photographer Gue konseptor film Gue ini 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 Kalau kalian ngomong semua itu Lu bilang lu director Segala macem Ya film-film yang lu direct mana Gitu loh Semua orang bisa tulis Tapi mana karyanya Yang penting karyanya aja Yang penting karyanya aja Sebentar ya Next ya Next Ini bagus Ini ada body male Ini ada contoh video Ini ada Bikin prank sama temen gue Ini gue yang edit Ini gue edit Nah ini aja Jadi kita gak perlu CV Lu kayak format-format banget Yang penting Lu ada contoh video lu aja Sudah gitu Benar Ini ada Karyo kuek-kuek Tunggu yang sudah direkrup Jadi kita datang Jadi kita datang HN Jugalah M Nah HN Akan tambahan Satu grup Yang waktu itu di Sun group C sebenarnya Sun group C sebenarnya Amu 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 yang sudah menjadi Yang sudah direkrups Menjadi anggota dari HNF Productions Yang kedalaman Jadi kita sekarang Jadi 2 tambah 1 Kalau ke-5an Sudah Mungkin kita Ngepranknya ada random video ini potensial gue coba bisa bilang dia potensial ini udah kok, ini krim dua kali wih ada victor oke guys, jadi mendadak ada victor nih guys gue mau ambil powerbank doang jadi gue paksa dia untuk bergabung dan ikut berkomentar terhadap email-email ini coba kita liat ya ini ada youtube ada youtubenya tuh tuh tuh, ada upload cara menjadi youtuber setelah cepat wah, gue pengen nih 24 detik wah, cepat sekali hello guys it's your boy Kevin 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 Andul disini aku akan menjelaskan bagaimana menjadi youtuber yang cepat pertama, buatlah video kedua, edit video kalian tadi ketiga, upload video kalian ke youtube dan setelah kalian upload video kalian tadi otomatis kalian sekarang menjadi youtubers dan Kevin 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 Andul bisa gila gila gue mendapat pencerahan rahasia yang selama ini gue gak tau wah gila selama itu, selama ini gue mencari jawabannya tuh vid anjay ini ini si V apa akte lahir dari tahun 40 ini ini apa akte lahir kungkung gue kali kita ini ini ini, gue bacain ya nama saya Pip saya tinggal di Lombok sebelumnya saya liat video lu bang di youtube gue yang lagi nyari videographer nah, saya pengen ngelamar jadi videographer lu bang tapi jujur aja saya cuma tamatan SMP sekarang saya umur 18 tahun saya gak ada CV atau prestasi apapun buat dikirim ke lubang buat buktiin saya profesional saya cuma modal berani dan nekat saja bang biasa ini emang harus sih dalam hidup emang harus nekat sih gak masalah gue cari videographer gue cari preman gue gak cari tukang pukul oke waduh siap siap jadi sebentar ya jadi pertama ini banyak informasi yang bisa kita dapat dari sini pertama ini bahaya ini kalau kita orang jahat ini kita bisa permainkan sekali iya dia taat pajak iya betul dia orang yang taat pajak bagus ada KTP juga oh ini nanti ini lu sensor iya ini namanya jangan anjir eh gak boleh aku lahir waduh anjir ini bahaya banget sih ini bahaya banget guys jangan pernah kayak gini jangan pernah jangan pernah kirimin kayak gini-ginian sembarangan by the way nanti kita taruh download linknya dibawah ya kalo nanti kalian mau lihat pada yath bagian personal ya saya berdata tangan bahwa ini daftar gue hidup pas foto 2R template nih template nih dari 2016 nih guys kalian kalau lama kerja tolong meskipun kalian pake template tapi mohon di cek-cek dulu gitu loh kesehatan kesehatan sangat baik kesehatan sangat baik gak ada yang mau hire orang yang kesehatan sangat buruk itu gimana cara ini kok kesehatan sangat buruk gitu jadi lu bentar lagi udah mau co-it gua hire lu jadi videographer lah prestasinya liat banyak fashion show padwon suara basket putra ping pong vokal gpkdi gatelm basket putra basket 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 band 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 kayaknya mendingnya lu kerja sama daniel wenas deh yuk вы subjeknya kan gua tulis X, J, Z tapi masih aja orang yang THAT videographer tendang kepada YTH BAPAK David BED ketua dia yang terhormat HRD HRD BAPAK David BED CINJAWIN LU cuzя HRD ..lu senjua kamu di HRD kia PraktekcerjaIndustrik Productionshouse guys guys kalian стороны like jadi dia punya kalian kalian dia adalah Komunikasi Organisasi Inisiatif Disiplin Kalian Jadi kalian Kalian dia kalian Jadi dia punya kalian Kalian Kaliannya kalian Gue sangat menghargai Orang-orang yang kayak masuk email gue Komen kayak gue gak masalah bayarannya Gini-gini segala macem gue pengen bantu lo aja Pengen gini-gini Permasalahannya adalah Kalau kita mau ngelamar kerja Itu bukan saatnya kita tuh humble Kalau kita mau ngelamar kerja Itu adalah saatnya kita untuk Show off Kayak lu tuh kemampuan lu apa Strength lu apa Kehebatan lu apa Jadi Jadi orang juga tau Nyarinya tuh tepat atau enggak gitu loh Bukan kekurangan saya tidak ada Kehebatan saya tidak ada kekurangan ya Gak boleh gitu Gak boleh kayak gitu Habis itu kekurangan saya tidak ada kelebihan Jadi intinya Jadi kalau kalian mau ngelamar kerja Kalian mesti tau kerjanya tuh apa Kalian tau tuh kalian bisa apa Kalian bisa berkontribusi apa Di bidang tersebut Kalian tau kemampuan Kayak apa strength kalian apa Weakness kalian apa Kalian ngapain sih Jadi bukannya kayak Gue gak bisa pegang kamera Tapi gue mau belajar Ya Ya sebenarnya gak ada masalah Gue mau belajar Habis itu mungkin Kalau misalnya lu ada Lu ada apa ya Ada video-video yang lu pernah lu bikin Ya udah lu lampirin aja gitu loh Lu attach Kayak portfolio lu Itu bunyinya tantung-tantung aja Lo tau gak sih Itu tantung-tantung Jadi bukan kayak gitu Kalau kayak gitu Kayak apa ya Orang yang mau nerima juga kayak kita Kita yang lihat juga pusing gitu kan Ya pusing dan kayak Kalau lu mau belajar Jadi bukannya dengan contoh video lu bikin gitu Ya kalau misalnya kayak tadi kan Kayaknya tadi banyak yang gue bilang Potensial-potensial Itu gue gak Maksudnya bukan yang bercanda Emang potensial Mungkin awalnya tadi Mungkin ada beberapa yang lucu Gak ada maksud gue Tapi emang betulnya potensial Kalau misalnya memang dilatih Di asah Di asah Mateng loh Mateng gitu loh Dari Victor ada sepatah dua kata Gue mau mukilin David Jadi sebenarnya ini tuh XZ itu cuma prank Gak anjir Gue beneran cari video graper sumpah Gue beneran cari video graper Cuman ya gue gak tampilin semua Sebenarnya masih banyak email lain Cuman gue gak tampilin Ya Gitu aja teman-teman Gitu aja Dindong Ya Jadi dindong kedua Gue gak tau sih Gue akan coba interview Mungkin sekitar Dua sampai tiga orang deh Dua sampai tiga orang Yang menurut gue oke Dan kalau misalnya Udah oke Bakal Ada di scene berikut ini Ya udah Ya udah gitu aja sih Ya Tapi sekarang tau lu gimana Tadi Ada lah ya Ada yang potensial Tinggal di asah dikit Lu latih dikit Ada ya Bagus Ya udah Sekarang Sekarang kita mau liat Tete Gal Gadot Kita beneran mau liat Tete Gal Gadot Gak sih gue Beneran liat nih Mana nih Tete Gal Gadot Nooo Mantap kan Mana nih Disini Pak Zumba Oh salah Ini bisa diliat dari atas Atau dari bawah Mantap kali bro Oke Jadi singkat cerita Sebenernya sebelum Dari tempat Andi Tuh gue udah kayak Melakukan beberapa interview Dan setelah dari tempat Andi Gue juga Melanjutkan beberapa interview gue Dan Akhirnya gue mendapatkan Satu orang yang cocok Secara personality Dan juga secara skill Dan berikut ini adalah Cuplikan interview gue Dengan dia Jadi kalo kalian liat Ini gue ada chat dia Gue ada chat Yo David nih Ini saatnya untuk penelponan Yo Yo what's up bro Yo bye Lagi dimana lu Di rumah Di rumah nih Itu yang dibelakang kepala lu apaan Anjir Mana Ini apa Lazy Pot Oh Lazy Pot Tapi sebelumnya lu udah tau kan Ini gue pengen Hire lu sebagai Apa Permanent videographer Oh iya Udah tau kan Bukan yang kayak part time Enggak Jatuhnya sebenernya Bisa dibilang Kayak part time juga sih Sebenernya Kan Memang Gue bilang itu santai aja Maksudnya interview kita santai aja Tapi Gue gak pernah ketemu Orang sebajingan ini Gue gak pernah ketemu Orang yang interview kerja Gue bilang santai Terus dia makan Dan pop me Sambil makan pop me Sambil interview kerja Gue gak pernah ketemu orang yang sebajingan Di hidup gue Gue gak pernah ketemu orang yang kayak gini Gue suka banget Gue suka banget Gue liat foto-foto lu Gue ada liat video-video kerjaan lu juga Pertanyaan terakhir Paling penting ini akan menentukan lu itu Apa ya Gue hire tau enggak Oke oke Lu suka naruto Gue suka banget naruto Bentar Oke Lu diterima Mulai besok Lu langsung kerja Oke So Sa Kana Si Mi O Ya Sa Si Sa Ni Si 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 Si